JAMU ASMA AS SIVA JAMU AS SIVA JAMU AS SIVA Ada disini Ini ada orang yang gak dikenal Lagi berusaha Mau ngambil motor Saya ini Syukurnya Ini motor N-Mac doang yang di depan rumah ya Kalau mobil di belakang Enggak ya Lagi kota kutik Astagfirullahaladzim Gak bisa dia ini pasti Gak bakal bisa dia sahabat Ya Biarin kita ya Kita perhatikan dulu Mampu gak dia Membongkar motor saya Motor udah dirajah Nah tangannya udah mulai sahabatnya Tangannya saya yakin Dengan izin Allah Gak akan bisa Gak akan bisa terlepas Nah saya samperin ya Saya samperin sahabat ya Hey Hey Sedang apa Sedang apa kamu Sedang apa kamu ini Hey Kagak bisa dia sahabat ya Kagak bisa tangannya tuh Enggak bisa nempel semuanya ya Semuanya enggak bisa nempel Ya semuanya enggak bisa nempel Astagfirullahaladzim Sini kamu ikut Kedalam sini kamu Ini Saya nanya sama kamu semuanya Kamu ngambil motor saya Itu buat apa Itu motor kalau dijual Paling cuma dapat 15 juta 20 juta Emang buat apa Saya minta maaf ya Iya kenapa Karena Saya Kepepet Persalinan istri saya Kamu kepepet Biaya Untuk operasi Istri saya Dan disesat Oh berarti kamu Ini mencuri Ngambil motor Tujuannya buat Persalinan istri kamu Iya Karena kamu Enggak ada biaya Sekarang posisi istri kamu dimana Di rumah sakit Makanya kamu sampai Benar-benar Kamu lakuin Ngambil-ngambil motor Iya Ini teman-teman kamu Iya Kamu kenapa ngambil Kelilit hutang Hutang apa judi Judi-judi online Berarti kamu ini Mau ngambil motor Memang Satu tujuan kamu ke situ Buat persalinan Istri Yang satu buat Kelilit hutang Buat bayar hutang Tapi itu Itu semua salah Jalannya salah Iya Syukur kamu ketemu sama saya Kalau kamu Enggak ketemu sama saya Dihakimin nanti kamu Dihakimi babak belur Nanti kamu itu Makanya Saya suruh masuk ke sini Biar kamu ini Gak diapa-apakan Kamu ngopi gak? Ngopi? Yaudah saya ambil kopi dulu ya Tunggu sini diam Udah Udah kopi Ya Ini bang sebenarnya saya minta maaf bang Karena ini Pernah terpaksa saya lakuin Oh Berapa emang hutang ya? Banyak Ada 10 juta Ada 10 juta Ada 10 juta Kalau saya gak bayar hari ini Rumah saya disengketa bang Rumah disengketa Iya disengketa Tapi disitu ada orang tua Ada Ada Iya Begini Ini bagaimanapun juga cara kamu ini salah Ya maaf ya Dia memang salah Benar Biasa salah Salah Cara kamu ini Memang tujuan kamu mulia Satu buat persalinan Kamu layaknya suami bertanggung jawab Kamu juga sama Layaknya anak Jangan sampai rumah itu diambil Karena hutang Memang betul Tapi salah tujuan kamunya ini Caranya kamu ini mendapatkan Itu uang salah Syukur kamu ketemu sama saya Kalau gak ketemu sama saya Tadi dihakimi Iya saya tahu Iya Supaya istri saya Dengan anak saya selamat Iya begini Kamu kelahiran butuh berapa? Saya cuma Dua empat Dua juta? Dua juta empat ratus Dua juta Ya Jadi gini Ini saya ada uang Gak terlalu banyak Ya Ini kamu saya kasih dua juta Ya Buat persalinan Istri kamu Nanti kamu saya kasih Lima juta lagi Buat usaha Ya Jangan begini lagi Kamu baru kali ini? Iya baru kali ini Abang juga sama? Baru kali ini juga? Iya Ya udah Ini saya kasih dua juta Buat persalinan ya Hmm Dua juta buat persalinan Abang nanti Utangnya berapa? Banyak Tapi kalau Tapi kalau Kalau buat si abang Nanti saya boleh gak ikut ke rumah abang Saya mau ketemu sama orang tua abang Ya Disini saya niat buat membantu Disini saya niat buat membantu Supaya Abang berpercaya gak apa-apa ikut Ya nanti saya ikut kesana Karena saya mau ketemu sama orang tua kamu Ada yang mau saya sampaikan Begitu Ini maksudnya apa? Ini kamu nyodor-nyodorin golok ke saya Maksudnya apa? Semua Lo butuh ini duit semua? Iya Udah Butuh persalinan Anak-anak gua Itu dibantu Udah Udah Lo dengerin temen lo? Semua Lo dengerin temen lo? Udah sih Udah Banyak penyakit lagi Masih bagus kita dibantu Gue butuh semua itu Serahin Kamu butuh duit ini semua? Iya Ada lagi Dita sebenarnya? Itu keluar semuanya Banyak? Keluarin Ada kisaran 30 juta Keluarin Pengen semua? Betan Pengen semua? Iya Oh Ini kamu udah nyodorin golok ke layar Saya Begitu Ini ibaratnya Ini temen kamu Udah nyerah disini Ternyata nih bang Temen abang ini udah beda urusan Sama saya Ya ambil 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 Ayo nih Kenapa gak bisa nyentuh Apa? 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 Udah loh Kita gak mampu loh Kalo loh Gak mampu Ayo Allah Saya bikin kaku temen abang Abang baru kali ini kan melihat kaku Baru kali ini Susah dibilangin juga Kalau abang Seserah abangnya juga Saya udah dibantu Udah ditolong Udah Udah loh Kita cadet loh Kita dibantu Udah 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 Saya tau kamu lagi di Hasut sama saya Tadi itu Ya Kamu sebenernya udah mau saya bantu Tapi kamu malah Pengen mengambil uang Saya semuanya Maaf Maaf Sekarang ini kamu Bener-bener gak ini Bener-bener kamu ini Ninggalin pekerjaan ini Bener-bener Ngapain kamu tadi nyodor-nyodorin golok ke saya Hilap banget Ngeliat duit banyak Itu saya bantu 2 juta dulu Buat persalinan Nanti kamu saya kasih lagi Saya gak Saya gak minta ganti Saya gak minta ganti Yang penting istri kamu Lahiran dulu Selamat dua-duanya Bayi dan ibunya Tenang saja Nanti kamu saya kasih modal Buat usaha Kayak abang ini Nanti Saya ke rumahnya Iya Makasih Iya Apakah kamu saya panggil warga Khusus Khusus buat kamu aja Yang tadi udah nyodorin Udah nyodorin saya golok Gimana bang ini Kalau teman abang saya Saya panggil warga Iya saya juga sebenarnya Enggak Enggak tega Betul Makanya tadi Kenapa tadi kamu ini Enggak Enggak bisa bacok Apa yang kamu rasa Apa yang kamu rasa tadi Kenapa kamu gak bisa bacok Kaku Kaku Udah kamu jangan di Ulangi lagi Pekerjaan begini ya Iya Tinggalkan orang lain Saya ganji Kamu seorang ayah Jemput rejekinya Allah Cari Rejekinya Allah Jemput rejekinya Allah Dengan cara yang baik Enggak harus begini Banyak jalan di luar sana Enggak harus seperti ini Alhamdulillah kamu Yang kamu mau ambil Itu motor saya Coba kalau motor orang Orang lain bang ya Bisa habis kamu itu Makanya kamu Saya suruh masuk kesini Supaya gak dihakimi warga Terima kasih banget bang Maaf bang Kalau orang lain Terima kasih banyak bang Iya Ini perbuatan-perbuatan Seperti ini Tolong Kamu jangan lakukan lagi Ini merugikan orang Saya janji Tidak akan maaf lagi Sekarang kamu pikir Sekarang kamu pikir Itu kalau seandainya itu motor Belum lunas Ya Sekarang kamu ambil Gimana yang punya motor Kasian gak Kan kasian Kamu harus belajar ke situ juga Sedangkan di luar sana Kan banyak pekerjaan yang lain Kamu bisa kulih bangunan Bisa jualan es Kan yang penting Kamu menjemput rejekinya Itu dengan cara yang halal Supaya apa Supaya ketika Rejeki itu masuk ke Perut daripada keluarga kamu Menjadikan suatu keberkahan Rejeki yang berkah itu satu Enteng dibuat ibadah Badan kita Tapi kalau rejeki yang gak berkah Duit tau-taunya Habis begitu aja Ibadah malas Ya Salah gak kamu begini Saya salah Kapan istri kamu lahiran Ini udah pembukaan berapa Ada pembukaan 9 Ya udah Nanti kamu sama saya Ke rumah sakit ya Sama abang ya Kita tanya-tanya Jengukin ini Saya salah gitu Makasih bang Ya udah 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 jangan diulangin lagi Ya Mana Sarung golokan sini Kamu pake golok tadi nih ya Tadi kamu nyongkel loh Mau terusnya pake apaan Kunci Nggak bisa Kita pegang 2 juta Bayar Ya nanti bareng sama saya Tenang saja Nanti kamu saya kasih Abang nanti Enggak nanti kita Nanti saya Abang sama abang ini Barang-barang kita ke rumah sakit Abis lepas ini Barang-barang Ya Barang-barang Ya sudah Nanti abang Saya ke rumah abang juga Ya Seperti itu Tolong ini Jangan kamu ulangi lagi Ya Jangan kamu ulangi lagi Ini perbuatan-perbuatan Mencuri seperti ini Salah Ya Ini merugikan orang satu Dan satu kamu tuh Pasti akan mendapatkan Suatu dosa Allah murka Ya Jangan seperti ini Jemput rezekinya Allah Dengan cara yang baik Buat keluarga kamu Ya Berikanlah contoh yang baik Kamu kan kepala rumah tangga Ya Asalkan kamu ini niatnya Benar Sungguh-sungguh Akan Allah berikan Jalan keluarnya Yang Yang baik Ya Sudah Jangan ulangi lagi ya Seperti itu ya Ya sudah Sahabatnya ini pelajaran buat kita Pelajaran ya Ini pelajaran Suatu edukasi Pembelajaran Dimana agak senantiasa Kita menjauhkan Daripada dunia kriminal Ya Terutama pencurian Agak senantiasa Di luar sana Berkurangnya Berkurangnya semua pencurian Ya Arti kata berkurang itu Ya mudah-mudahan Nggak ada lah Ya seperti itu Karena apa di luar Sana pun juga banyak Usaha-usaha lain Menjemput rezekinya Allah Dengan cara yang baik Ya Seperti itu ya Sahabat ya Ini jadikan suatu pembelajaran Terima kasih telah menonton